Kerusuhan mewarnai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Glora Bungkarno, Kamis Malam. Tiga supporter Malaysia terluka akibat kericuhan tersebut. Kericuhan terjadi di Tribun Selatan Stadion Utama Glora Bungkarno, Jakarta pada Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia Kamis Malam. Tiga supporter Harimau Malaya terluka akibat insiden ini dan dibawa petugas keamanan ke rumah sakit. Laga sempat terhenti beberapa menit karena supporter tuan rumah berusaha menyerang supporter tim tamu. Beberapa supporter tuan rumah melempari para pendukung tim lawan. Beberapa diantaranya bahkan sampai turun dari Tribun dan berlari menuju Tribun tempat supporter Malaysia berada. Petugas keamanan langsung evakuasi supporter Malaysia keluar stadion dalam dua tahap. Pertama, saat kericuhan terjadi di awal babak kedua, kemudian yang kedua di akhir pertandingan. Kapten Timnas Indonesia Andri Tani mengaku kecewa dengan perilaku okrum supporter yang membuat ricu. Menurut keeper persidia Jakarta ini, nama baik Indonesia menjadi pertaruhan. Sedih pasti, kecewa pasti. Tapi jujur, hati saya lebih sakit melihat kejadian apa yang barusan terjadi di stadion. Ini sangat mencoreng nama baik Indonesia. Semestinya apapun kejadiannya, hasil dari sebuah pertandingan, kita harus bisa menerimani semua. Kita semua di sini, pelatih, pemain, ofisial, dan manajer semua, dan pastinya federasi, ingin menang. Walaupun memang hasil malam ini tidak berpihak pada kita, tapi kita harus bisa menerima itu. Jujur, saya sebagai kapten Timnasional, sangat sedih melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pada oknum supporter ngalmar ini. Supporter Timnas Malaysia baru bisa dievakuasi keluar stadion pukul 00.05 waktu Indonesia Barat setelah area di sekitaran stadion mulai sepi dari supporter Timnas Indonesia. Total 400-an supporter Timnas Malaysia diangkut dalam tiga bus yang disediakan polisi untuk diantar ke tempat mereka menginap. Sebelumnya, mereka sempat terkurung dalam stadion akibat upaya penyerangan dari oknum supporter Timnas Indonesia pada laga dan seusai laga. Total hampir selama tiga jam mereka tertahan dalam stadion akibat sikap emosional oknum yang tidak bertanggung jawab. Anjar Nugroho, Akbar Aza, JawaposTV. Terima kasih telah menonton!